Seorang cucu di Dongko, Terenggalek, tega membacok kakeknya hingga tewas selasa 23 Maret. Pelaku bernama Sucipto, 35 tahun, tega membacok kakeknya, Wardi, 74 tahun gara-gara korek api. Pelaku emosi karena di Omeli, selesai korek yang baru dibelinya, tak bisa menyala. Kepala desa Dongko, Marni, menjelaskan, selain kakek, ada dua orang yang juga dibacok oleh pelaku. Keduanya merupakan paman dan bibi pelaku bernama Mariono, 64 tahun dan Juminam. Kejadian tersebut bermula saat Mariono meminta pelaku membelikan korek api. Saat kembali ke rumah, pelaku memberikan korek yang baru saja dibelinya kepada Mariono. Mariono kemudian mengatakan korek tersebut tidak bisa menyala. Korban Mariono lantas melempar korek tersebut ke depan pelaku. Mariono juga mencaci pelaku mengapa membeli korek yang tidak bisa dipakai. Mendengar kalimat tersebut, pelaku emosi dan mengambil dua bilah sabit. Pelaku mengancam dua korbannya, paman dan bibi pelaku, kemudian lari keluar rumah. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pelaku dan dua korban itu. Juminam merapatkan luka bacok di bawah pantat, sementara Mariono mendapat luka di kepala akibat lemparan sabit yang dilayangkan pelaku. Meski terluka, keduanya berhasil kabur. Namun saat itu, pelaku yang masih emosi masuk ke dalam rumah. Kemudian ia mengecek satu persatu kamar yang ada di rumah tersebut dan mendapati kakeknya Wardi tengah tertidur. Pelaku lantas langsung membacok tubuh korban dari belakang hingga korban tewas. Kini pihak kepolisian masih memeriksa motif pembacokan yang dilakukan oleh pelaku. Korban yang bernama Mbah Mariono itu pakdenya dari tersangka. Mbah Mariono mengutus atau menyuruh pada tersangka untuk membelikan korek api. Setelah kembali korek api tersebut tidak ada isinya dan tidak bisa dinyalakan. Akhirnya Mbah Mariono bilang begini, wong korek enggak enak isinya kok dituku. Akhirnya dilempar ke depan tersangka dan tersangka akhirnya marah dan mengambil dua bilah sabit. Kemudian langsung mengancam kepada dua tersangka antara Mbah Mariono dan Bu Jumiatun. Kemudian korban-korban lari dan dikejar sama tersangka dan korban yang satunya Bu Juminem dibacok di belakang. Kemudian Mbah Mariono lari tersangka tidak bisa mengejar akhirnya di serawat sabit. Kemudian setelah dua korban lari tidak ditemukan, dicari. Kemudian tersangka buka-buka rumah kosong dan di rumah kosong itu ada satu korban meninggal yaitu Mbah Wardi, beliau posisinya korban yang meninggal tidur dan tersangka masuk kamar dan akhirnya setelah di kamar menemukan Mbah Wardi itu tersangka langsung bacok dari belakang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!